Halo, selamat pagi, namun budaya. Nah, hari ini kita lalui kembali ya. Di kolom dua, kita sudah membahas pelajaran kenapa tentang lima sila dan lima dama. Kemarin sudah terjelaskan ya, tentang lima sila dan lima dama. Lima sila itu berarti lima pantangan ya, yang harus dihindari yaitu pantangan gunung, kemudian pantangan mencuri, pantang berbuat pasus sila, pantang berbohong, dan pantang minum atau makan yang dapat memabukkan. Ya, itu lima pantangan atau lima sila yang harus kita hindari. Ya, harus kita hindari ya. Kemudian, selain lima sila, ada lima dama. Lima dama ini, yaitu lima kewajiban. Ya, lima wajib, apa saja sih lima kewajiban yang harus kita jalani. Yang pertama, wajib menyayangi. Yang kedua, wajib berumah. Yang ketiga, wajib berumah. Yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga, wajib meditasi. Jadi, lima kewajiban ini juga kita harus praktekkan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, wajib menyayangi, wajib menyayangi amatan keluarga kita. Ya, seperti mama, papa, kakak, adik, kakek, nenek, dan semuanya. Nah, tidak hanya keluarga saja, teman-teman juga ya, kita harus sayang juga dengan mereka. Nah, kemudian wajib berumah. Nah, wajib berumah ini, gimana pun kita berada, ya, kita harus mendermakan apa yang kita miliki ya. Misalnya, kita kewiharaan, kita berdana paramita. Misalkan ya, kemudian, kita pengesini kita berumah nih, mau sembangkan di pantiasuan. Nah, juga boleh ya, atau hal yang lain, ya, misalkan anak kecil, lapar, kita punya sedikit makanan, kita berikan kepadanya, itu juga sudah mendermak, ya. Kemudian, wajib berumah setia, wajib berumah setia ini, kita harus hukum ya, wajib dengan amat keluarga kita, maupun dengan teman-teman kita. Kita harus hukum dan setia, setia kawan, ya, kita tidak berusaha dengan kawan-kawan, maupun dengan keluarga di rumah, ya, jadi mengapa kita harus wajib hukum setia. Kemudian, wajib jujur, nah, ini, jujur dalam perkataan, ya, ucapan, maupun kebuatan, kita juga harus jujur, ya, tidak boleh berumah, ya. Nah, apa, kita harus mengalami lima kewajiban, ya, kemudian wajib meditasi, nih, yang suka meditasi, ya, meditasi menjadi kewajiban kita, ya, sebagai orang muda, ya. Boleh, ya, dari sekarang, maka meditasi, satu menit, dua menit lagi, ya, karena bakal, ini juga termasuk dalam lima wajib, ya, atau lima dama, ya, jadi, lima sila ini, ya, merupakan pantangan, ya. Pantangan yang harus kita hindari, ya, kemudian dari lima dama ini, lima wajib, ya, terus kita jalani dalam hidupan saya, ya, jadi, kalau sudah memaham pilih, ya, masih lah, lima dama, pasti kita akan bahagia, ya. Nah, kemudian, kita akan membahas yang pertama, pantangan bumbu, wajib menyayangi, ya, buka halaman 135, Anak kudis yang baik, pantang menyakiti, apalagi membutuhkan makhluk lain, baik makhluk itu bentuknya kecil, maupun lemah, sampai yang besar dan kuat, kita juga tidak boleh menurut orang lain untuk menyakiti dan membunuh. Meskipun, pantangan kita lah yang melakukan pembunuhan, kita lah yang menurutkan makhluk itu menderita, ya, jadi, pantang bumbu, wajib menyakiti ini, ya, kita tidak boleh menyakiti makhluk lain, ya, apalagi membunuh makhluk tersebut, ya, kita harus menyayangi semua makhluk. Baik itu, makhluk yang besar, yang kecil, ya, kemudian yang kuat, yang lemah, harus kita sayangi, bahkan semut, ya, semut, nyamut, juga harus kita sayangi juga, ya. Nah, kita tidak juga boleh menyunggu orang, ya, untuk menyakiti dan membunuh makhluk lain. Karena, membuat makhluk itu menderita, ya, walaupun buka tangan kita, sebenarnya yang mempunuhkan atau menyakiti makhluk itu, ya, tapi, makhluk yang tersakiti itu, juga akan menderita, ya. Jika kita menyakiti dan membunuh makhluk lain, berarti kita mengembangkan rasa benci dalam diri kita, jika kita punya rasa benci, hati kita tidak akan tenang. Nah, kita akan selain bahagia orang yang suka menyakiti atau membunuh, biasanya, sangat bukan kita, tidak disukai banyak orang, dan berumur pendek, ya, ya, misalkan, misalkan, orang yang suka menggunung, menyangkut dengan rupu lain, ya, akan, tidak disukai banyak orang, pastinya, ya, alas yang menyakiti sama rupu lain, kemudian berumur pendek, dunia tidak panjang, ya, dan kemudian bisa sakit-sakitan. Dengan pantang unu kita berganti untuk mengembangkan cinta kasih atau metan Namun pantang unu saja belum cukup Kita harus aktif mengembangkan cinta kasih pada semua makhluk Kita tidak boleh meditasi dalam mengembangkan cinta kasih Semua makhluk baik kecil, sejar sampai besar Kita harus sayangi semuanya Dengan pantang unu wajibnya menyayangi ini berarti kita mengembangkan cinta kasih Atau disebut dengan metan Jadi kita harus mengembangkan cinta kasih Jika ada makhluk yang menerita Harus kita segera tolong ya Jika ada yang sedih Harus kita perhatikan Orang yang penuh cinta kasih biasanya wajibnya seri-seri Hidupnya sehat, balagia, tidak mencintai oleh banyak orang Jadi orang yang penuh cinta kasih ini biasanya wajibnya ceria ya Tidak penemurung, marah-marah terus, tidak sedih Orang yang bahagia Karena mencintai cinta kasih yang luar biasa Nah halaman 136 Buddha tidak pernah menyahiti dan membunuh mahluk lain Buddha juga sangat sayang semua makhluk Buddha sayang semua hewan Buddha sayang kepada Buddha Buddha sangat sayang kepada kita semua Buddha tidak pernah pilih-pilih dalam mengajarkan nama Buddha ingin kita semua terbebas dari penderitaan Dengan pantaman Buddha dan wajib menyayangi Kita sudah memperkenalkan Buddha Jadi kita mau ya seperti Buddha ya Tidak pernah menyakiti lalu lain Tidak pernah membuat penderita lalu lain Bahkan Buddha sendiri juga tidak pilih-pilih ya Dalam mengajarkan ajarannya Dalam mengajarkan damanya Dan Buddha juga ingin semuanya Umatnya semua makhluk Bebas dari penderitaan Bebas dari penderitaan Jadi kita dengan pantaman kebunuh ini Kau harus menyayangi Kita sudah mengikuti pengadaan Buddha Yang mengikuti ajaran Buddha Ya Tidak lihat Pantaman kebunuh Kau harus menyayangi Nah untuk tugasnya Kalian bisa buka halaman 127 Nah disini Ada kolom kosong nih Kalian tuliskan sebanyak-banyaknya Makhluk yang wajib Kalian sayangnya Yang wajib kita sayang itu Malah apa saja ya Tulis disini Ya ditulis saja Ya misalkan kunci Kelinci Kemudian Sesuai kalian Apapun itu Sampai harimau Singa Boleh ya Semut Tikus Misalkan Makhluk Apapun Silahkan tulis disini Ya di kolom yang kosong ini Yang wajib Kita sayangin Dan kemudian boleh juga Orang tua Keluarga Kakek Kakek Nenek Ya Semuanya Kalau yang ada disekitar kita Tulis disini Ya nanti tugasnya dikirim Di Google Pasang teacher Ya Oke Ini saja Yang bisa teacher sampaikan Untuk materi selanjutnya Nanti kita akan bahas Di pertemuan berikutnya Dan Terima kasih Untuk Kalian gue untuk hari ini Dan cek cek kan Semoga di nomor Terima kasih